Intro Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya mau bahas game turbo nih teman-teman Dan ada juga beberapa pertanyaan yang menarik di kolom komentar yang sering saya temukan Yaitu adalah bang kalau misalkan kita pakai game turbo keuntungannya apa sih gitu kan Kalau misalkan tanpa menggunakan game turbo bagaimana Nah ini keren teman-teman lumayan ya pertanyaannya Oke nah jadi seperti ini kita harus tahu dulu ya device kita itu apa nih Kalau misalkan kita menggunakan hp ya entry level ya ya misalkan hp entry level Seperti itu kalau saran saya lebih baik gunakan game turbo bawaan Kalau misalkan bang dipunya saya nggak ada game turbo nya yaudah nggak usah pakai game turbo Itu teman-teman ya itu yang perlu teman-teman ketahui Nah kemudian disini kalau misalkan device-device yang sudah menggunakan SOC ya mid range lah ya SOC mid range banyak banget Yang perlu digarisbawahi disini adalah penggunaan GPU nya Itu teman-teman ya Kalau di hp Xiaomi menggunakan game turbo Itu yang paling diperhatikan adalah GPU nya Oke disini ada Poco F3 dan juga ada Poco X3 Pro Ini hp mid range dan juga ini hp flagship nya dari Poco ya Untuk saat ini karena Poco F4 masih belum keluar di Indonesia Oke nah jadi untuk di Poco X3 Pro dia itu menggunakan GPU Adreno 640 Sedangkan untuk di Poco F3 dia menggunakan GPU 650 Jadi beda selisih 10 angka aja teman-teman Tetapi ini ada perbedaan Nanti kita coba lihat apa bedanya Oke itu ya yang pertama dilihat dari GPU nya Kalau hp-hp mid range itu kalau GPU nya udah mid range biasanya ya Itu memang mendukung untuk menggunakan GPU Ataupun menggunakan game turbo Seperti itu Nah ada beberapa kasus disini saya menemukan di hp mid range Salah satunya di Redmi Note 10S Nah dia itu menggunakan Mediatek ya Helio G95 dan menggunakan Mali GPU Berapa tuh 7 berapa saya lupa lah MC4 kalau nggak salah Nah dia itu nggak support untuk poise chang di game turbo nya Kemudian tidak ada fitur visual yang ditingkatkan Nah itu sayang sekali teman-teman di Redmi Note 10S ya Itu yang pernah saya coba Nah disini kalau misalkan kita menggunakan game turbo itu banyak banget Kita akan coba disini kita akan coba lihat di game turbo versi 4.5 dan juga game turbo versi 5 teman-teman ya Disini mungkin saya akan coba perjelas dari video saya sebelumnya Terkait ya perbedaan antara game turbo 4.5 dan juga game turbo 5 Seperti itu dan disini adalah saya jelaskan keuntungannya Kalau kita menggunakan game turbo teman-teman Seperti itu Oke disini kita langsung saja masuk ke dalam game turbo nya ya Nah disini kita coba lihat Disini saya sudah menggunakan untuk di Poco X3 Pro itu yang 4.5 Yang di Poco X3 dia menggunakan yang versi 5 Nah kita coba lihat dulu disini di bagian custom teman-teman Nah di bagian custom ini perlu teman-teman ketahui Kalau misalkan kita menggunakan game turbo Dan custom nya ini nggak diaktifkan Itu sangat sayang sekali teman-teman Wajib lah kalau misalkan ingin menggunakan game turbo di hape mid range ke atas lah Itu ya Itu wajib menggunakan GPU setting ataupun settingan custom seperti ini Bang bagaimana caranya aktifkan ya bang Bagaimana cara memunculkannya Saya sudah buat tutorialnya khusus teman-teman ya Nanti bisa cek saja linknya di deskripsi book teman-teman Itu jelas banget saya buat banyak banget tutorial terkait itu Karena masih banyak yang belum paham gitu Bahkan yang terbaru kemarin saya coba aktifkan di Poco F3 Di MIUI 13 itu bisa untuk GPU setting ini teman-teman Seperti itu ya Nah kenapa saya sarankan wajib diaktifkan Karena fitur custom ini sangat berguna banget teman-teman Seperti itu ya Nah contoh disini kita coba lihat di bagian untuk di Poco X3 Pro yang atas Yang Poco F3 di bagian yang bawah Nah disini kita bisa menggunakan resolusi 720p Nah otomatis kan nanti si game nya itu jadi lebih ringan teman-teman Seperti itu Nah kalau misalkan kita menggunakan resolusi 720p Seperti itu ya Nah kemudian disini juga sama Di Poco F3 juga dia bisa Kemudian disini FPS kita bisa atur Bisa di 120, 90, 60 kita tinggal diatur aja ini Perlunya berapa Kalau saya sih dimaksimalin aja lah di 120 FPS teman-teman Seperti itu Nah kemudian ada anti-aliasing Kemudian juga ada filter anestropic dan lain sebagainya ke bawah Nah ini juga kalau misalkan kita coba di rata kanan semua Ini akan membebani banget si HP nya teman-teman ketika kita bermain game Nah biasanya kalau misalkan kita tanpa menggunakan game turbo Dia itu akan default Akan otomatis mengaktifkan semua fitur yang ada di GPU nya teman-teman Ingat itu ya Makanya nanti HP nya biasanya akan lebih cepat panas Kalau misalkan menggunakan Atau tanpa menggunakan game turbo Nah itu perlu diingat ya Nah jadi disini kita bisa atur nih Kita bisa rata kiri-kiri aja lah Biar gamenya itu stabil dan tidak panas Kemudian juga disini untuk optimalkan grafik Kita bisa aktifkan teman-teman Seperti ini ya Nah seperti itu Ini di bagian setelan GPU nya ya Seperti itu Jelas disini sangat-sangat berpengaruh sekali teman-teman ya Kalau misalkan kita menggunakan game turbo atau keuntungan Salah satu keuntungannya Nah kemudian di setelan tambahan Di setelan tambahan disini ada juga nih Ada respon sentuhan Respon sentuhan ini kita bisa perkuat teman-teman ya Bisa sangat responsif atau bahkan kurang responsif Tergantung kita keinginan kita lah seperti itu Kemudian ke bawah kita lihat ke bawah Nah disini juga ada fitur area tahan sentuhan Jadi biasanya kalau kita tanpa menggunakan joystick ataupun gamepad Itu biasanya area-area sini tuh Itu biasanya terkena tangan Dan disini kita bisa atur Nah jadi area ini tidak terlalu sensitif Makanya nanti ketika kita bermain game Dia itu tidak Apa ya tidak mengganggu lah seperti itu Nah kemudian di bawah disini ada Piswa yang ditingkatkan Nah piswa yang ditingkatkan ini sangat bermanfaat sekali teman-teman Jadi teman-teman disini ingin warna gamenya itu seperti apa Ini cerah Kuat Ekstrim ya Kemudian sedang Nah ini bisa diatur Seperti itu teman-teman Ini keren banget Ya Nah kemudian Kalau misalkan di Poco F3 bagaimana Nah kalau di Poco F3 Karena dia menggunakan GPU nya Ya Adreno 650 Dia disini ada fitur mode Pro seperti ini teman-teman Untuk di bagian kontrol sentuhannya Jadi lebih tinggi lagi ini untuk spesifikasinya teman-teman Termasuk juga SOC nya kan Dia menggunakan Snapdragon 870 kan Seperti itu Nah kita juga bisa custom disini custom nya banyak Akurasi pengarahan Stabilitas ketukan Respons usapan Kemudian terus menerus Nah ini kan lebih lengkap gitu kan Terendah Ada terendah, rendah, reguler, tinggi, dan tertinggi Nah disini saya biasanya menggunakan mode Pro Untuk di Poco F3 teman-teman Seperti itu ya Kemudian di paling bawah disini juga sama Ada seperti ini dan juga ada visual yang ditingkatkan Nah kemudian pasti ada pertanyaan disini Bang kok punya saya gak ada visual yang ditingkatkan Nah itu biasanya bawaan dari GPU nya teman-teman Ya Bawaan dari GPU nya itu sendiri Seperti contoh tadi ya Di Redmi Note 10S Dia gak ada fitur visual yang ditingkatkan Seperti itu Kemudian sayangnya lagi di Redmi Note 10S Dia tidak support untuk Poist changer Aduh sayang sekali teman-teman itu Dia gak support Itu juga masih bawaan dari GPU nya Seperti itu ya Oke disini udah jelas mungkin teman-teman Untuk di GPU setting Nah jadi teman-teman disini Yang ingin menggunakan game turbo Wajib mengaktifkan custom Ataupun GPU setting nya Itu wajib Ya kalau enggak ya percuma aja Gak bisa merasakan Keuntungan lainnya gitu Oke disini kita coba masuk ke dalam Game nya ya Kita coba lihat UI dari Game turbo nya teman-teman Nah Cuman disini Sesuai kebutuhan Balik lagi ya Kalau device kita Kemudian Hardware nya udah Mumpuni Nah disini Tinggal kita pilih Mana yang paling oke Seperti itu teman-teman ya Mana yang paling oke Untuk game turbo nya Jadi disini saya coba Bandingkan lagi ya Disini ada Mode yang Game turbo versi 5 Yang atas adalah Game turbo versi 5 Titik Sorry Game turbo versi 4.5 Seperti itu ya Nah perbedaannya Seperti ini teman-teman Nah ya Kalau disini Yang 4.5 Mode performa Dia warna merah Kalau disini Kalau kita aktifkan mode performa Dia warna kuning Seperti itu Dan kekurangannya Disini untuk Di game turbo versi 5 Dia memang Tidak bisa Merubah Filter Nah disini kan Kita bisa ubah tuh Nah gini Jenuh Cerah Cerah dan jenuh Bisa kita ubah Sedangkan untuk Di versi 5 Atau game turbo versi 5 Itu tidak ada Jadi disini Ya disesuaikan aja Dengan kebutuhan Teman-teman ya Soalnya Yang versi 4.5 juga Ini mantep banget Worth it Makanya disini juga Di poco x3 pro Saya pakainya Yang 4.5 Untuk di poco x3 Saya pakainya Yang versi 5 Seperti itu Teman-teman ya Jadi tergantung Kebutuhan lah Atau Sebaliknya juga Bisa Gitu kan teman-teman Kalau misalkan Hardwarenya Ataupun HPnya itu Sudah mumpuni Jadi kita tinggal Pilih aja Mana yang terbaik Gitu Beda hanya Kalau misalkan HP Maaf nih ya HP entry level nih Seperti itu Dengan keterbatasan SoC RAM Kemudian GPU nya Seperti itu ya Nah seperti itu sih Intinya Jadi keuntungannya Memang banyak banget Terutama disini Poist changer Pengubah suara Ini di keduanya bisa Cuman memang Kekurangannya tadi Tidak ada fitur Filter untuk di versi 5 ya Poist changer bisa Ini bisa Ini bisa Ya Mau suara apa bisa Teman-teman Ini walk 100% Seperti itu ya Oke Itu mungkin teman-teman ya Udah jelas disini Keuntungan Kalau kita menggunakan Game turbo Ya Rekam layar Screenshot Dan lain sebagainya Jangan ganggu Bersihkan memori Nah biasanya Kalau misalkan kita Sedang bermain game Berjam-jam Ya disamping HP panas tuh ya Karena kalau panas juga Bisa prem Nah disamping itu Kalau misalkan Memori RAM kita penuh Itu juga bisa Mengakibatkan game kita Nge-prem Nah disini Kita ada fitur Bersihkan memori Kita tinggal di klik saja Bersihkan memori Seperti itu kan Dia otomatis Membersihkan tuh 114 214 Kan lumayan teman-teman Bisa mengusungkan RAM Yang kita ini Soalnya Rata-rata Kalau misalkan Meskipun HP kita Nggak dipakai Aplikasi sistem Itu biasanya Suka aktif Secara tiba-tiba Dan itu biasanya Yang mengakibatkan HP kita menjadi Prem Lag Dan lain sebagainya Teman-teman Oke Udah jelas mungkin disini Teman-teman ya Terkait keuntungan Menggunakan game turbo Seperti itu ya Udah jelas banget lah Seperti ini teman-teman Oke Itu saja mungkin di video kali ini Mudah-mudahan jelas Pembahasannya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Mantap Terima kasih telah menonton